assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan si artis gamba abu dan gak babu gak bakal lemuh, gamba lemuh kuruh kali ini kabar duka ya teman-teman dari galangan BNI Hongkong ya entah itu orang Indonesia atau TKW dari India atau dari Sri Lanka atau dari manapun yang pastinya turut berduka cita ya kitanya Al-Fatihkah semoga Al-Marhum diterima di sisi Allah SWT dan ditempatkan tempat yang terbaik karena dia sudah berjuang ya untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk pemerintah juga kali kemarin tanggal berapa minggu, minggu tanggal berapa ya lupa saya, itu ada teman kita yang beritanya lagi viral, itu di Facebook itu katanya anak India, tapi gak tahu juga ada yang ngomong Indonesia jatuh dari apartemen saat membersihkan jendela apartemen majikan nah, padahal aku baru buat video baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya hati-hati ini mau lebaran gitu, eh udah terjadi kembali baru umur 21 tahun ya teman-teman, kasihan juga tapi takdir Allah kita gak bisa apa-apa ya cuma kita Al-Fatihkah saja, semoga khusmul khotimah buat teman-teman yang di luar sana, ini kan lebah mau imlek mau imlek, majikan nyuruhnya bersih-bersih semua sudah dibersihin, minta dibersihin lagi nah, yang mbak-mbaknya yang kerja itu di apartemen itu sudah ada berkali-kali kan sudah diberitakan sudah ada, pemerintah sudah ngomong juga kalau disuruh membersihkan jendela jendela apartemen yang cuma ada tralisnya gak ada pengamannya jangan mau kalian bisa menolak kita bisa menolak, kita punya hak, kita punya kewajiban kita ngerti, kita kewajibannya memenuhi apa, keinginan majikan, wajib tapi kalau itu berbahaya, kita bisa nolak tapi kalau penolakan ditentang, mending kita resen atau nge-break, daripada kita rugi sendiri toh majikan gak mau tahu ini mau imlek kan pasti kerjaan numpuk ya dua minggu lagi imlek jadi mbak-mbak E di luar sana jaga kesehatan juga minum air yang putih yang banyak jangan mau disuruh membersihkan jendela buat mbak-mbak E yang kerjanya di apartemen ya, kasihan keluarga di rumah menunggu kita kalau majikan marah-marah ya kita ngomong ada peraturannya mending kamu kamu, aku kamu leburkan atau kamu, aku laporkan ke 99, ke polis gitu itu ada aturannya kita gak boleh kita gak boleh ngelap jendela itu ada aturannya bukan sembarangan itu mbaknya jelas-jelas terjatuh dari jendela ya soalnya di polisi menemukan obat semprot obat semprot untuk membersihkan kaca jadi untuk mbak-mbak E yang apa ya yang di luar sana yang yang kerjanya di apartemen hati-hati hati-hati dan selalu hati-hati kalian bisa nolak majikan kalau majikannya gak bener kita harus berani sama majikan majikan punya hak punya kewajiban kita punya hak punya kewajiban kita bisa menolak kok semoga kembali lagi ya semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah itu saja video kali ini semoga bisa bermanfaat ya teman-teman pokoknya ini jaga kesehatan musim dingin lebaran majikan yang ngomong sampai ketemu di lain hari Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati